Hai bismillah berjumpa lagi dengan saya Anda Tiroi di channel YouTube ini udah lama enggak pernah posting ya video apapun di channel ini di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara memperkecil ukuran video di HP Android Baiklah teman-teman silahkan di simak video ini sampai habis ya Hai semoga tutorial ini bermanfaat buat anda disimak videonya sampai habis baiklah jadi kita langsung saja memasuki tahap awal kita buka aplikasinya nama aplikasinya ini ini teman-teman adalah aplikasi video kompresor aplikasi ini bisa didapatkan di Playstore ya jadi buat yang belum memiliki aplikasi ini silahkan anda download di Playstore nah kemudian kita masuk di bagian kompresornya setelah tampil seperti ini kita cari video yang kita ingin perkecil ukuran file-nya ini sudah saya temukan kemudian klik kompres jadi ini tampil seperti ini ada beberapa pilihan ya mulai urutan pertama kedua ketiga keempat sampai kelima sampai kebawah namun kita pilih di sini yang ada tulisan high quality Nah kita pilih saja ini kita tidak perlu lagi merubah pengaturan klik aja kita kompres kemudian klik tombol start nah ini sudah mulai proses ya jadi kita tunggu saja sampai selesai nanti di hasil akhirnya itu akan muncul file ukuran file sebelumnya dan sesudah terkompres nanti ukurannya itu akan tampil sendiri setelah mencapai 100% Oke baiklah teman-teman kita tunggu dulu hasilnya ya saya juga informasikan bahwa aplikasi ini sangat cocok ya untuk kita gunakan memperkecil ukuran video video yang besar ukurannya untuk menghemat penyimpanan pada handphone kita untuk yang menggunakan HP iPhone di channel ini juga saya sudah siapkan tutorialnya Anda tinggal cari saja aplikasinya juga bagus tidak membuat gambar pecah jadi saya rekomendasikan buat teman-temannya untuk menggunakan aplikasi video kompresor ini karena saya sendiri menggunakan aplikasi ini ini sudah tampil video kompresor sudah sukses file sebelumnya itu 38 MB menjadi 5 MB oke sangat simpel ya cara penggunaan aplikasi ini silahkan dicoba ya teman-teman ini ya ukurannya sudah berubah buat teman-teman yang mau mencoba aplikasi ini silahkan dicoba silahkan di download aplikasinya di playstore baiklah selamat mencoba teman-teman sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya insyaallah saya akan membagikan lagi video video terbaru di channel ini